Intro Shalom Selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Bekerja keras bukan terlalu keras Adapun firman Tuhan terambil dari penghutbah pasal 2 ayat 22 sampai dengan 25 Apakah faedannya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya Dengan jeripaya di bawah matahari dan keinginan hatinya Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram Ini pun sia-sia Seorang sopir taksi menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaan Sampai-sampai ia tidak bisa makan bersama istri dan anak-anaknya Di malam hari ia kuliah Berharap suatu hari itu Akan mengubahnya Menemukan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik Istrinya sering mengeluh Karena ia tidak memiliki cukup banyak waktu Untuk dihabiskan bersama keluarga Tetapi sopir taksi itu menjawab Saya melakukan semua ini untuk kamu dan anak-anak Saya bekerja keras untuk memberikan sebaik mungkin yang saya bisa untuk keluarga kita Tolonglah mengerti Segera setelah tamat dari kuliahnya Sopir taksi tersebut menerima tawaran pekerjaan Dengan gaji yang lebih baik dari sebelumnya Jadi ia bisa membelikan pakaian Sepatu Barang-barang elektronik Dan lain sebagainya Yang baru untuk keluarganya Ia pun bisa membawa keluarganya berlibur Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan Merasa belum puas dengan pencapaiannya Ia pun bekerja lebih giat lagi Sehingga mendapatkan promosi Penghasilan yang didapatnya pun semakin tinggi Dan ia berhasil membeli rumah yang baru untuk keluarganya Ia pun membebaskan istrinya dari pekerjaan rumah tangga Dengan menggunakan jasa pembantu Namun Waktu dan perhatian untuk keluarganya Semakin tersita Karena terus bekerja keras Ia seringkali tidak bisa melihat keluarganya Hampir seminggu Bahkan hari minggu pun Tak jarang dihabiskan bersama kliennya Dan lagi Kapanpun keluarganya meminta waktunya Dan mengeluh Bahwa mereka tidak menghabiskan cukup waktu bersama Ia menjawab Bahwa ia melakukan semua itu Hanya untuk mereka Berkat kegigihan dan kerja kerasnya Ia kembali dipromosikan Sehingga bisa Membeli rumah yang luas Dengan pemandangan yang indah Pada malam pertama Di rumah baru mereka Ia memberitahu istri dan anak-anaknya Bahwa sekarang ia memutuskan Untuk tidak bekerja terlalu keras Sehingga ia bisa Menghabiskan lebih banyak waktu Bersama dengan Keluarga tercinta Keesokan paginya Pria tersebut Tidak bangun lagi Meninggal dunia Kita memang butuh bekerja Untuk memenuhi kebutuhan hidup Dan mewujudkan mimpi-mimpi Tetapi ingat Bekerja hanyalah salah satu bagian dari kehidupan kita Itu artinya Masih ada bagian lain Yang juga memerlukan waktu Dan perhatian kita Sebenarnya Tidaklah salah Bila kita bekerja dengan keras Karena itu merupakan salah satu keinginan Tuhan Dalam hidup kita Tetapi Kita perlu berhati-hati Agar kesibukan kita dalam bekerja Tidak mengobankan hal-hal penting lainnya Di dalam hidup ini Seperti Kebersamaan dengan keluarga Pasangan Sahabat Teman Sosialisasi dengan tetangga Bahkan kesehatan Dan kebahagiaan diri sendiri Apalagi hubungan kita dengan Tuhan Hidup ini terlalu singkat Tidakkah kita mau menikmatinya Mari Pergunakan waktu hidup kita Dengan sebaik mungkin Lakukan yang terbaik Untuk keluarga Sesama Pun untuk diri kita sendiri Terlebih Bagi Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Terima kasih atas pekerjaan Keluarga Sahabat Teman Dan juga Persebutuhan yang indah bersamamu Bantu aku berguna Bagi semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Alkitab melajakku Terima kasih atas pekerjaan Terima kasih atas pekerjaan